Intro Oke halo adek-adek semua Perkenalkan nama saya Angga Yuda Cuma biasanya temen-temen manggil saya Aye jadi kalian bisa Panggil saya Aye dan kali ini Saya akan sedikit berbagi Kepada kalian tentang Bagaimana caranya kita mempelajari Suatu kimia ya jadi kan katanya Kimia itu sulit banget gitu banyak yang bilang Aduh kak bingung belajar kimia Aduh kimia itu rumit dan seterusnya Nah dalam beberapa seri ke depan Saya bersama temen-temen ini Budi Akan sharing nih dikit-dikit ke kalian Biar kalian ngerti Kimia itu apa sih dan Kita bakal juga akan berbagi ke kalian gimana sih Tips dan triknya supaya belajar kimia Itu jadi mudah dan menyenangkan Oke dan kali ini Sebelum saya banyak berbagi saya pengen Ngajak kalian untuk mikir dulu deh gitu ya Sebenarnya apa sih yang kalian Pelajarin di kimia Kenapa kalian mau belajar kimia Coba Oke mungkin ada yang bilang Ada gak ya yang bilang Kalau belajar kimia itu Karena iseng aja sih kak gitu Ya fine lah silahkan lah gitu ya Tapi Ada juga nih yang bilang Kalau belajar kimia itu Karena Kita Pengen Dulu suen Ya gak salah juga Tapi pada dasarnya Kalau kalian belajar kimia Sebenarnya yang kalian pelajari Bukan kimianya Tapi yang kalian pelajari adalah Mindset Dan mindset ini Itu adalah hal yang penting banget di kimia Karena kalau kalian gak dapat mindsetnya Di kimia belajar seperti apa Kalian bakal mempotan deh Belajar kimia Sampai kelas 3 nanti Oke Dan Omрав momen tentang Kenapa kita belajar kimia Kita juga pasti Tentu bertanya-tanya dong Sebenarnya Apa aja sih Yang kita pelajari di kimia Dan di kimia itu Sederhana banget Kita hanya akan mempelajari Tentang Materi Kita akan belajar tentang Materi Jadi materi itu Ya segala sesuatu ya Kayak yang kalian punya sekarang Yang kalian pegang sekarang Misalnya ada sepidol Ada penghapus Ada kertas Baju Atau mungkin rambut Bahkan kulit Mata dan seterusnya Bahkan make up kalian Itu semua adalah materi dan kimia itu kita mempelajari tentang materi dan materi ini kita juga akan pelajari di kimia bagaimana materi ini dia direkayasa sedemikian hingga dia bisa menjadi barang-barang yang memang sangat berguna untuk kehidupan kita contohnya misalnya kayak tinta kebayang gak sih kalau kalian hidup tanpa tinta wih nulis harus pakai darah gitu kali ya kan gak juga gitu atau misalnya kertas gitu ya jadi dari pohon diubah menjadi kertas itu membutuhkan serangkaian proses kimia termasuk juga kayak air bahkan yang kalian minum setiap hari itulah sebuah proses kimia yang diciptakan sedari awal bahwa akhir itu seperti ini loh begitu dan di kimia kita akan mempelajari itu semua kita akan belajar tentang materinya bagaimana dia direkayasa untuk menjadi hal-hal yang memang berguna untuk kehidupan kita ke depannya oke udah bisa dipahami dong ya jadi intinya gampang deh kalau ditanya emang kimia belajar apaan sih? kimia belajar tentang materi nah lebih detailnya apa yang akan kita pelajari di materi itu kita akan mempelajari tiga hal di kimia kita mempelajari tentang yang pertama itu kita belajar tentang struktur jadi kan materi ini ceritanya dia tersun dari atom-atom molekul-molekul begitu ya dia memiliki sebuah struktur tertentu jadi ibaratnya kalau struktur itu kayak kalau dibangunan kalian lihat kan ada tiangnya ada plafonnya terus kemudian ada lantainya dikasih keramik dan seterusnya sama di kimia kita juga belajar tentang struktur itu tadi gimana sih atom-atom molekul-molekul semen itu dia disusun dan seterusnya nah dari kita mempelajari struktur jadi kalian tahu struktur ini ya kita juga pasti akan mempelajari tentang energetika kita belajar tentang energi yang kalian sudah pelajari sebelumnya ya jadi tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang gak berkaitan dengan energi termasuk juga materi selalu berkaitan dengan energi jadi energi ini mungkin absurd kali ya kalian juga gak kebayang apaan sih energi gitu ya tapi energi ini sebenarnya dia bisa jadi berupa ya kayak kalian tahu mungkin ada energi panas, listrik terus kemudian ada energi gerak dan seterusnya di kimia kita juga akan mempelajari bagaimana kaitan antara struktur dengan energetika nah setelah kita mempelajari tentang struktur dan kita mempelajari tentang energetika di kimia dalam materi-materi ini tadi kita juga akan mempelajari tentang dinamika jadi bagaimana suatu materi itu berubah menjadi materi yang berlainan contoh misalnya kalian tahu terkait dengan kayu kayu itu kan dari tumbuhan dan dia bisa berubah gak jadi suatu hal yang lain? bisa banget ya contohnya dari kayu dia berubah menjadi arang nah perubahan dari kayu menjadi arang itu melibatkan emang-emangnya proses dinamika kimia jadi materi, materinya itu kayu dia dibakar, setelah dibakar dia kemudian menjadi arang dan kayu dan arang itu kan hal yang berbeda senyawa yang berbeda dan itu yang disebut dengan dinamika jadi dinamika ini intinya adalah bagaimana suatu proses yang terjadi dari suatu materi berubah menjadi materi yang lain atau ketika materi ini diapa-apakan gitu ya misalnya apakah materinya dipanaskan atau materinya didinginkan ya contoh sederhana kayak kalau misalnya kalian punya air kalau air dipanaskan jadinya gimana? meletup-letup ya jadi alias mendidih begitu atau ketika air didinginkan jadi apa? jadi es dan itu kan perubahan dari satu materi, satu bentuk ke bentuk yang lain nah dan di kimia kita mempelajari tiga hal ini kita mempelajari tiga hal ini di kimia secara sekaligus jadi kalian gak mungkin mempelajari kimia tanpa kalian memahami masing-masing dari ini jadi kalian akan belajar nanti tentang strukturnya bagaimana atom dan atom berikatan kalian juga belajar energi yang terlibat di dalamnya dan kalian belajar juga tentang dinamikanya seperti apa dan ketiga hal ini itu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kimia jadi mau gak mau suka gak suka kalau kalian memang pengen benar-benar ngerti tentang kimia kalian harus pahami tiga hal ini oke dan ke depan kita akan membahas lebih lanjut bagaimana struktur energetika dinamika terhadap topik-topik yang akan kita pelajari secara lebih spesifik lagi itu saja let's check it out selamat menikmati selamat menikmati